Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama Senar Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengalur film untuk kalian yang berjudul The Mysterious Story of Longyun. Film ini mengisahkan kota yang bernama Longyun yang terjadi beberapa kasus pembunuhan dan penculikan anak berantai. Tepatnya pada hari ini, bulan 7 tahun 1900, terjadi lebih dari 30 kasus penculikan anak berantai di kota. Kasus ini mengejutkan pemerintahan provinsi, seorang kepala kepolisian bernama Lin Siyo bekerja di kantor polisi kota Longyun. Setelah berbagai penyelidikan, suatu hari yang mendung dan hujan, dia akhirnya menemukan tempat persembunyian pelaku kejahatan. Para bandit menyebutnya sebagai penculi anak. Di masa sulit pada zaman kuno, setengah dari pengemis adalah penculi anak. Lantas bagaimana nasib para korban? Jika tidak ada yang beli, anak-anak itu akan disisa oleh pengemis, ada yang kaki tangannya dipatahkan, latihan pengemis, selanjutnya dijadikan berita unik demi menghasilkan banyak uang. Konon katanya, bahkan ada pengemis yang mengerti sedikit alkimia feudal, mencelakai orang dengan takhayul kuno. Ketika para polisi memasuki persembunyian pengemis, terdapat beberapa jebakan. Saat membuka pintu, tidak sengaja kaki polisi Lin Siyo putersandung jebakan sehingga kakinya hampir putus. Terlihat seorang pengemis dan beberapa anak-anak hasil curiannya di dalam. Pertarungan pun terjadi sehingga beberapa polisi harus gugur saat melakukan penangkapan. Yang pada akhirnya, Lin Siyo berhasil menembak kepala pengemis itu hingga tewas. Setelah pencuri keji dan pengemis gila itu mati ditembak, kasus penculikan anak yang menggemparkan dunia akhirnya terpecahkan. Sejak saat itu, kota Longyun menikmati kedamaian selama 20 tahun. Sampai bulan lalu, di kota Longyun kembali terjadi 40 kasus pemerkosaan dan pembunuhan berantai. Kriminalis itu menyebut dirinya sebagai bandit macan tutul bermakota merah. Dan film pun dimulai. Di awal film terlihat seorang polisi yang sedang mengejar seorang pencuri. Dengan kelincahnya, polisi itu menangkap pencuri dengan sangat mudah. Polisi ini bernama Lin Xing, yang tak lain dan tak bukan adalah anak dari Kapten Lin Xiao. Kemudian, Xin memperlihatkan seorang tahanan yang berpenampilan layaknya pada zaman dinasti. Orang itu adalah pelaku pemerkawasan wanita di kota tersebut. Dan hari esok adalah hari di mana ia akan diadili hukuman mati. Untuk itu, beberapa sipil memberikannya makanan terakhir berupa daging untuk ia santap terakhir kalinya. Tapi, hanya nasi yang ia makan dagingnya masih utuh. Ia berkata, dia akan memakannya setelah kembali. Kesokannya, tiba hari di mana eksekusi itu dilakukan di depan masyarakat. Ada yang menyorakan untuk segera dipenggal kepalanya. Karena pada zaman itu, seorang kriminal adalah biadab dan harus mati. Algozo mulai mengawinkan pedangnya dan kepala pun terjatuh di tanah. Singkat cerita, malam pun tiba. Beberapa polisi sedang berpatroli. Ketika itu terlihat sebuah rumah sedang dalam keramaian para wanita berlarian keluar. Ketika polisi memasuki rumah itu, tampak seorang pembunuh berdiri di situ. Dan lebih kagetnya, pembunuh itu adalah orang yang tadi siang diesekusi mati. Polisi ini melaporkannya kepada atasan. Namun tidak dipercayai, karena secara logika tidak mungkin orang yang sudah terpenggal kepalanya masih bisa hidup kembali dan utuh. Kemudian pernyataan kepala polisi ini segera ditepis setelah datangnya Ayah Lin Sing, yang merupakan mantan kepala polisi di kota itu. Ayah Lin Sing menyebutkan bahwa ini adalah trik tipuan yang dilakukan, yang pernah terjadi di masa lalu dan kini terulang kembali. Kepala polisi memohon bantuan kepada Ayah Lin Sing, kemudian mengingatkannya kejadian 20 tahun lalu, yang dimana kaki Ayah Lin Sing terkena jebakan pengemis sehingga cacat permanen seperti sekarang ini. Ayah Lin Sing memperjelaskan, hanya ada satu orang yang bisa memecahkan kasus ini. Namun orang ini berada di penjara Xi Tianmen di lantai paling dasar. Penjara Xi Tianmen adalah penjara khusus untuk tahanan paling berbahaya. Tentu saja kepala polisi ini menolak untuk membebaskan orang yang paling berbahaya. Namun tidak lagi setelah menerima surat dari pembunuh itu, yang dikatakan dalam surat itu tanggal 15 Juli malam mendengkati wanita cantik di kediaman Fang Xiang. Tertanda nama di surat itu Song San Jiang. Perlu diketahui kediaman Fang Xiang adalah rumah wali kota, dan wanita itu yang dimaksud adalah anak kandung wali kota. Lin Sing pun tiba di lantai paling dasar penjara Xi Tianmen, dan menemui narapidana yang terkurung selama 20 tahun ini. Lin Sing meminta petunjuk dari tahanan ini, namun tahanan ini enggan untuk membantu, mengingat di masa kelam 20 tahun yang lalu, ia dituduh membunuh sehingga ia membusuk di penjara sampai saat ini. Namun Lin Sing tahu kalau dia adalah orang yang baik, di saat Lin Sing menanyakan apa itu sihir Jiang Su, tiba-tiba saja Lin Sing merasa pusing dan sesosok vampir menyerangnya dengan agresif. Pertarungan pun tak terhindarkan di sini. Saat pertarungan sengit, tiba-tiba seorang wanita wartawan datang untuk mengambil foto, kemudian diserang vampir itu hingga hampir mati. Lin Sing menolong dengan sekuat tenaga sehingga vampir itu berhasil ditembak cepat di kepalanya. Melihat ketulusan Lin Sing, tahanan ini pun setuju untuk membantunya, asalkan Lin Sing mengambilkan barang yang dulu pernah ditahan di kantor polisi. Negosiasi pun berhasil, dan tahanan ini dibebaskan untuk membantu misi Lin Sing. Nama tahanan ini adalah Master Ji. Master Ji merapikan rambutnya, dan mengambil kembali barangnya yaitu senjata kipas. Misi pertama adalah ke penjara Song San Chiang, Master Ji memasuki stil tahanan tanpa membuka pintu gembok. Ya, itu adalah teknik menyusut tulang, dan Song San Chiang menggunakan teknik ini kemudian telur melalui jendela belakang. Tujuan berikutnya adalah ke kedai Chusian. Master Ji mengetahui kedai Chusian ada penyihir di sana. Dan benar saja penyihir itu membuka kedai peramal yang dinamakan dari 10 ramalan, 9 tidak tepat. Singkat cerita, mereka bertiga masuk ke dalam. Tampak Master Ji dan peramal itu saling kenal dan memiliki masa lalu bersama. Tak banyak bahasa basi, Master Ji langsung menanyakan siapa yang membeli minyak tulang lunak Sanjin. Namun tiba-tiba Master Ji diserang oleh salah satu penyihir, pertarungan sengit pun terjadi dan Master Ji berhasil mengalahkannya. Atas ancaman dan tekanan, akhirnya penyihir itu mau membuka mulut. Namun tentu saja informasi ini tidak gratis, dan mengharuskan mereka membayar sebesar 50 koin. Di antara mereka bertiga, wartawan wanita ini sangat kaya dan membayarnya. Informasi yang diterima adalah geng Harimau Putih yang datang membelinya. Mereka bertiga pun menyamar masuk ke dalam geng Harimau Putih untuk menggali informasi lebih lanjut. Dan pada saat itu, geng Harimau Putih sedang mengadakan pertemuan dengan geng lain untuk bertaruh wilayah kekuasaan. Adu mental lebih tepatnya geng Harimau Putih memulai dulu dengan memotong sebelah telinganya. Kemudian dilawan geng hitam dengan memotong ibu jarinya. Semua ini tampak mengerikan. Kemudian pria baju hitam mengambil koin di minyak yang dipanaskan. Master Ji maju melakukan hal yang sama. Tentu saja geng Harimau Putih terkejut karena di gengnya tidak ada yang sesak di ini. Perdebatan terjadi dan Master Ji sengaja menyeremkan minyak panas ke muka orang tersebut. Dan yang terjadi adalah orang itu tidak bereaksi sama sekali. Ternyata itu adalah manusia palsu yang dirakit semiripnya dengan manusia. Dan ini ada hubungannya dengan Son San Chiang. Diketahui bahwa manusia palsu ini hanya disewa dari seseorang. Untuk itu manusia palsu ini dibawa mereka bertiga untuk memancing pemiliknya datang. Saat Lin Xing dan wanita wartawan ini berjaga, tiba-tiba saja manusia palsu ini terbangun dan menyerang siapa saja yang bersuara. Manusia palsu ini dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh. Di sini terlibat pertarungan dengan Lin Xing. Pada waktu yang tepat Master Ji datang membantu Lin Xing. Namun manusia palsu ini sangat kuat, mustahil untuk bisa mengalahkannya. Master Ji pergi mencari pengendali manusia palsu tersebut. Sedangkan Lin Xing dan teman-teman mencoba menghalangi manusia palsu sebisa mungkin. Singkat cerita, Master Ji menemukan pengendali manusia palsu tersebut dan mengalahkannya. Mereka bergegas ke kediaman wali kota karena Song San Chiang sudah hampir tiba. Benar saja Song San Chiang gelur dari perut kuda rakitan dan menuju ke kamar anak wali kota. Namun yang mengejutkan, waktu San Chiang mendekati kasur anak wali kota, ternyata yang muncul adalah Ayah Lin Xing dan menodongkan pistol ke San Chiang. Pada faktanya, wanita wartawan ini adalah putri wali kota bernama Tang Xiao Tang yang sengaja disembunyikan identitas oleh Ayah Lin Xing supaya ia aman bersama Lin Xing dan Master Ji. Song San Chiang pun kembali ditangkap dan kali ini dipenjaranya dilapisi kaca yang kebal supaya tidak ada celah lagi untuk melarikan diri. Di kota sedang mengadakan acara pesta syukuran yang meriah. Di satu sisi, Lin Xing sedang menginterogasi San Chiang. Dan betapa terkejutnya saat San Chiang berkata, Sambil tertawa jahat, San Chiang menjedorkan kepalanya ke kaca hingga tewas. Namun patah lainnya, itu hanya sebuah manusia palsu sama seperti sebelumnya. Dan San Chiang yang asli sedang berada di pesta menyamar sebagai penari. Hal itu disadari oleh Master Ji dan San Chiang pun menunjukkan wujud aslinya. Pertarungan pun terjadi, namun kali ini yang dilawan bukanlah manusia tapi asap hitam berwujud iblis mata merah. Banyak prajurit yang gugur. Master Ji dan Son San Chiang beradu ilmu hingga posisi Master Ji terpojok. Di saat yang tepat, Master Ji mengambil pistol dan pelurunya diolesi darah Lin Xing, kemudian menembakannya dengan tepat sasaran. Membuat San Chiang terbentar jatuh, kemudian menancapkan pedang yang berapi ke tubuh San Chiang hingga terbakar. Dan film pun tamat. Oke, untuk ending ini cukup sangat membingungkan karena tidak dijelaskan apa tujuan Song San Chiang ini sebenarnya. Tapi di sepanjang perjalanan film, kita akan dibuat semakin penasaran alurnya seperti apa dan bagaimana. Hampir tidak ada jeda untuk saya melewatkannya. Mungkin sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Dan ketemu di alur film berikutnya. Saya Erwin cabut dulu. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.